Paling tidak seperti yang diingatkan oleh para ulama Hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW Mengenai amal-amal apapun Kalau kita ingin dimasukkan sebagai orang yang mengamalkan hadis tadi Minimal kita amalkan hadis itu satu kali seumur hidup Minimal Haknya ilmu adalah untuk diamalkan Kalau diamalkan tiap hari Alangkah baiknya Tapi tidak mampu seumur hidup Minimal amalkan satu kali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Hadirin bapak-bapak ibu ibu jemaah solat subuh yang dimuliakan Allah SWT Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah SWT Dengan mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala 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 ahli sayyidina muhammad Yang saya hormati bapak-bapak ketua masjid pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini Yang saya hormati para alim ulama tokoh masyarakat serdipandai yang hadir dalam majlis yang mulia ini Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu Hatirin wal hadirat Yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu Yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini Semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Hadirin bapak-ibu jemaah solat subuh Yang dimuliakan Allah SWT Bersyukur kita lagi dan lagi kepada Allah SWT Sampai saat ini Allah SWT Masih memberikan begitu banyak anugerah kepada kita semua Allah SWT masih memberikan umur yang panjang Allah SWT masih memberikan kesehatan kepada kita Sehingga kita bisa datang ke masjid yang mulia ini Melaksanakan perintah Allah Melaksanakan solat Belajar mengikuti sunnah Rasulullah SAW Dengan cara berjamaah Ini adalah anugerah yang sangat besar Tidak semua orang diberikan kesempatan taat pada Allah Tidak semua orang diberikan umur yang panjang Tidak semua orang diberikan kesehatan Tidak semua orang diberikan anugerah-anugerah yang banyak Seperti yang kita dapatkan pada pagi hari ini Maka mari kita syukuri semua anugerah Terutama syukuri anugerah iman, anugerah islam, anugerah taat pada Allah Dengan harapan ketika kita bersyukur Kalau kita syukur Kita berharap semoga Allah selalu tambahkan anugerah karunianya kepada kita Dengan kita bersyukur Semoga Allah SWT selalu istiqamahkan kita dalam taat pada Allah Tentu harapan kita hanya satu Yaitu ketika kita berjumpa dengan Allah Ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan taat pada Allah Dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Hadirin Bapak Ibu jemaah solat subuh yang dimuliakan Allah SWT Pada pagi hari ini Kita akan melanjutkan kajian Membaca beberapa pembahasan dari kitab Al-Adhkar Al-Nawawiyyah Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Nawawi Berkaitan dengan pembahasan zikir amalan sehari-hari Kita berharap dengan kita mengkaji kitab ini Kita akhirnya bisa sedikit demi sedikit menyesuaikan kehidupan kita Mulai dari bangun tidur Sampai tidur kembali Kita bisa meniru apa yang dibuat Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Pada pagi hari ini Kita akan lanjutkan Mengkaji bab Lanjutannya yaitu Bab tentang ucapan ketika bangun Ketika bangun di waktu malam hari Dan apa yang dibaca ketika seseorang bangun tadi dan keluar dari rumahnya Di terjemahan ini halaman 43 Bab Pembahasan tentang apa yang dibaca yang diucapkan Ketika seseorang bangun Malam hari Dan dia keluar dari rumahnya Amal pertama Kita bangun tidur Kemudian apa yang dibaca Itu yang dibahas pada Judul bab kali ini Tapi disini tentu tidur malam hari Ada satu tidur juga yang disunahkan Namanya Koilullah Koala Yaquilu Koilulatan Koilulah Tidur siang hari Tapi tidur siang hari ini pun Tidak dianjurkan untuk Lama-lama Hanya sebentar Tapi tidur di siang hari pun Satu sunnah yang Nabi SAW Sampaikan Tidur siang lah Untuk Memudahkan kita bangkit Bangun di malam hari Jadi untuk mudah tahajud Perlu Dibuat satu sunnah Yaitu tidur Koilulah Tidur sebelum waktu zuhur Dan pembahasan ini Bukan tidur siang Tapi tidur di malam hari Yustahabbu lahu Ida staykodoh Yustahabbu Dianjurkan atau disunnahkan Lahu bagi seseorang Ida staykodoh ketika dia bangun Minan layli malam hari Wa khoroja dan dia keluar Min baytihi dari rumahnya Sunnah bangun tidur Keluar rumah Sunnah yang pertama Yaitu dia Memandang ke langit Wa yakro'ah Wa yakro'u Dan dia membaca Al-ayat Beberapa ayat Al-khwati Mamin surati Ali Imran Beberapa ayat penutup Dari surat Ali Imran Dimulai dari Dianjurkan membaca Sampai akhirnya surat Kurang lebih Kalau tidak salah Itu ada Sepuluh ayat Hampir dua halaman Tidak sampai Dua lembar Hampir Inna 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 Fikhalq Samawati Wal-ar Wa Akhtilaf Layli Wal-nahar La-ayat La-ayat Likulil Al-ba Al-ladhina Yafkurun Allah Qiyamah Wa Ku'udah Wa Ala Junubihim Wa Yatafakkaruna Fikhalq Samawati Wal-ar Rabbana Ma Ma Kholakta Hatha Badila Subhanaka Faqina Azaban Rabbana Inna Kaman Tudakhil Inna Rafaq Da'ah Zayda Wa Malil Zalimina Min Ansar Rabbana Inna Samia Na Munadiyy Yunadi Lil Iman Al-aminu Birabbikum Fa Amanna Rabbana Faghfir Lana Dunubana Wa Kaffir Anna Sayyiatina Wa Tawafana Ma'al Abrar Rabbana Wa Atina Ma Wa Atina Ala Rusulika Wa La Tuzina Yawm Al-Qiyamah Innaka La Tuklif Al-Mia'ad Fa Astajabalakum Rabbuhum Anni La Ubi U'amala Amilin Minkum Min Dakarin Au Ungtha Ba'dukum Min Ba' Fadladina Hajar Wa Ukhriju Min Diyarihim Wa Uthu Fisabidi Wa Qatalu Wa Qutilu La Ukaffiran Anhum Sayyiatihim Wa Thawabam Min Ind Allah Wallahu Ind Husn Thawab La Yagur Anaka Taqallub Alladina Kafaru Fil Bilad Matam Qalil Thumma Ma'wahum Jahannam Wa Bixal Bihad La Qil Ladina Taqaw Rabbahum Lahum Jannatum Tajri Min Tahdihal Anhar Khalidina Fihah Nuzulam Min Ind Allah Wa Ma Ind Allah Khayru Lil Abrar Wa Inna Min Ahli Kitab Kurang lebih Ada Sepuluh Ayat Ayat Sepuluh Ayat Terakhir Penutup Daripada Surat Ali Imran Sunnah Dibaca Sepuluh Ayat Ini Ketika Kita Bangun Daripada Tidur Ayyang Dura Ilas Sama Dan Bangun Tidur Itu Pun Mandang Kelangit Ada Beberapa Riwayat Disini Akan Disampaikan Oleh Imam An-Nawawi Sabata Telah Tetap Fis Sahihain Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Muslim An-Nawawi Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Karena Adanya Beliau Yaf'aluhu Mengerjakan Hal yang Demikian Tersebut Kecuali Memandang Kelangit Khusus Untuk Tambahan Bahwa Nabi Juga Membaca Ayat Tadi Dan Memandang Kelangit Itu Hanya Ada Di Dalam Sahih Al-Bukhari Duna Muslim Tidak Ditulis Dalam Kitab Sahih Muslim Dan Beliau Disini Mengatakan Sabata Fis Sahihain Telah Tetap Hadis Itu Diterangkan Dalam Bukhari Muslim Tapi Ternyata Yang Menerangkan Tambahan Bahwa Memandang Kelangit Itu Hanya Ada Dalam Sahih Bukhari Tidak Ditulis Dalam Kitab Sahih Muslim Tapi Kan Cukup Hadis Itu Kalaupun Cuma Ada Di Satu Riwayat Maka Riwayat Yang Lebih Lengkap Itu Akan Lebih Didahulukan Daripada Yang Menerangkan Hanya Sebahagian Saja Apalagi Yang Lebih Lengkap Itu Dalam Riwayat Sahih Al-Bukhari Maka Baca Ayat Itu Sunnah Sekalian Juga Sambil Memandang Kelangit Tengok Bintang Nengok Bulan Dan Apapun Di Langit Itu Dipandang Kemudian Membaca Sampai Akhirnya Surat Tetapi Sebenarnya Setelah Kita Lihat Penelitian Para Ulama Ini Bukan Hanya Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Tambahan Tadi Sebenarnya Juga Ditulis Riwayat Ini Dalam Soeh Muslim Secara Detail Ini Diterangkan Oleh Pensyarah Kitab Ini Ibnu Al-Lan Al-Shafi'i Kata Beliau Sebenarnya Ulama-ulama lain Termasuk Ibnu Hajar Al-Asqollani Beliau Teliti Dilihat Diperhatikan Ternyata Bukan Hanya Imam Bukhari Yang Membuat Tambahan Memandang Kelangit Tapi Dalam Soeh Muslim Pun Juga Ada Tapi Dalam Tempat Yang Berbeda Hanya Saja Samar Kalau Tidak Diteliti Maka Tidak Akan Ditemukan Jadi Sah Sah Saja Sebenarnya Kalau Dikatakan Hadis Ini Adalah Riwayat Betul-betul Sampai Memandang Nabi Juga Membaca Dan Sambil Memandang Kelangit Boleh-boleh Saja Kalau Hadis Itu Dinisbatkan Kepada Soeh Bukhari Dan Soeh Muslim Begitu Juga Telah Tetap Di Dalam Kitab Soeh Bukhari Dan Muslim Anib Abbas Daripada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Anan Nabi Sesungguhnya Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Karena Adanya Beliau Ketika Beliau Bangkit Bangun Bangkit Bangun Tidur Malam Hari Maka Nabi Akan Solat Tahajud Ketika Nabi Bangkit Ingin Mau Solat Tahajud Maka Nabi Akan Membaca Doa Allah Humma Lakal Hamdu Anta Kayyimu Samawati Wal Ardi Waman Fihil Walakal Hamdu Lakamulkus Samawati Wal Ardi Waman Fihil Walakal Hamdu Anta Nur Samawati Wal Ardi Waman Fihil Walakal Hamdu Anta Al Hak Wa Wa'adukal Hak Wa Likau Hak Wa Kau Luk Hak Wal Jannatu Hak Wal Naru Hak Wa Muhammad Hak Wa Sa'atu Hak Allahumma Malaka Aslam Wabika Amantu Wa Alaika Tawakkaltu Wa Ilaika Anabutu Wabika Khosom Wa Ilaika Hakam Fawfirli Ma Koddam Wabika Makhl Tawak Tawak Makhl Makhl Amal Akhir La Ilaha Ila Anta Zada Ba'dur Ruah Wala Hawla Wala Kuwata Ila Billah Nah ini dua-dua hadis ini Dalam kitab Sohay al-Bukhari Dan juga Dirwayatkan oleh Imam Muslim Beberapa Amal Doa yang dibaca oleh Nabi ketika beliau bangun daripada tidurnya. Kita sudah dengarkan baca juga beberapa riwayat doa-doa Nabi ketika bangun tidur. Beberapa riwayat yang sebelumnya kita telah baca, itu bacaan doa yang Nabi baca betul-betul bangkit dari tidur, membaca doa-doa yang sudah kita baca di beberapa waktu yang lalu. Tapi ini bukan hanya sekedar bangun tidur membacanya, tapi membacanya itu sudah bangun, berjalan keluar, dan memandang langit. Nah ini kita perlu ketahui amal-amal seperti ini Bapak Ibu, untuk sebagai tambahan kita. Dan kita tahu bacaan-bacaan doa yang sudah kita hafal dari kecil. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, sudah 50 tahun itu doanya. Bagus sudah mengamalkan doa. Tapi bukan hanya 1-2 doa yang Nabi ajarkan, tapi ternyata banyak. Nah diantaranya itu tadi, baca 10 ayat terakhir dari surat Ahli Imran, dan doa yang kedua, Allahumma lakal hamduh sampai akhir. Ini kalau bisa dihafalkan sangat bagus. Kalau tidak, maka di situ juga pentingnya kita ada buku. Ada buku. Mungkin kalau ada terjemahan, buku saku, itu juga lebih memudahkan. Tapi buku yang seperti ini pun, kita letakkan di samping kita ketika tidur. Bangun tidur bisa dibaca, walaupun bukan melewati hafalan. Boleh-boleh saja dengan membaca, karena mungkin itu yang kita mampu. Paling tidak, seperti yang diingatkan oleh para ulama, hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW, mengenai amal-amal apapun, kalau kita ingin dimasukkan sebagai orang yang mengamalkan hadis tadi, minimal kita amalkan hadis itu satu kali seumur hidup. Minimal. Haknya ilmu adalah untuk diamalkan. Kalau diamalkan tiap hari, alangkah baiknya. Tapi tidak mampu seumur hidup, minimal amalkan satu kali. Hadis ini dalam hadis yang pertama tadi, hadis yang diriwayatkan, hadis yang pertama bahwa Nabi SAW, beliau bangun tidur, membaca 10 surat terakhir daripada surat Al-Imran. Ini ayatnya dimulai dengan, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Dan pergantian siang menjadi, pergantian daripada malam berubah menjadi siang. la'ayatin li'ulil albab, itu adalah sungguh menjadi tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berakal. Penciptaan langit. Jadi membaca, membaca, akhir surat Al-Imran tadi, itu juga sekalian kita belajar, tengok terjemahannya. Difahami maknanya secara umum. Penciptaan langit, penciptaan bumi, berubahnya malam, menjadi siang, siang, berubah menjadi malam. Itu adalah tanda-tanda keagungan Allah yang sangat besar bagi orang yang mau berfikir. Orang itu kalau berakal, kalau akalnya tidak digunakan untuk berfikir, kan tidak berguna. Siapa orang yang dikatakan oleh Allah? Orang yang berfikir, orang yang berakal. الَّذِي نَيَذْ قُرُونَ اللَّهِ Orang yang dikatakan, ulul albab itu adalah orang yang selalu ingat pada Allah. Yang mau zikir. Qiyaman, baik berdiri. وَقْوَعُدْ وَقْوَعُدْ Dan baik dia duduk. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Baik dia berbaring. وَيَتَفَقْقَرُونَ Dan mereka berfikir. وَيَتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْكِ السَّمَوَةِ وَالْأَرْقِ Mereka mau berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ketika mereka melihat langit, bumi, difikirkan penciptaannya itu luar biasanya Allah. Langit diciptakan, tidak ada tiangnya sama sekali. Bumi dihamparkan sejauh mata memandang. Dia fikirkan sedikit itu saja, timbul nanti keagungan Allah dalam hati. Allah difikirkan tidak akan bisa. وَيَتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْكِ اللَّهِ Allah difikirkan akal kita, otak kita tidak akan mampu. Tapi kita perhatikan, kita fikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Di antaranya yang betul-betul nampak dengan mata kepala kita, langit, bumi, bintang, bulan itu nampak. Mau difikirkan, maka nampak langsung keagungan Allah. Ketika nampak, رَبْبَنَا مَا خَلَقْ تَحَرَ بَعْتِلَا Ya Allah, ini semua tentu engkau ciptakan, bukanlah dengan sia-sia. Ada maksud tujuannya. Kita ini manusia diciptakan, langit diciptakan, bulan diciptakan, bumi diciptakan. الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَقُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْأَخِرَةِ Dunia ini semua, dunia ini, langit, bumi, apapun, tumbuhan, tanaman, matahari, bulan, bintang, semuanya Allah ciptakan itu, tujuannya berkhidmat kepada kita manusia. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْأَخِرَةِ Tapi kita diciptakan itu bukan untuk makhluk, bukan untuk dunia ini. Kita diciptakan untuk akhirat. Maka, fahamilah bahwa semua sudah Allah ciptakan untuk berkhidmat melayani manusia. Jangan sampai ketika semua diciptakan Allah untuk melayani kita, kita malah tidak mau berkhidmat menghambakan diri kepada Allah SWT. Maka di sini banyak beberapa riwayat yang menerangkan di antara asbabun nuzul. Ada penyebab turun ayat ini. Di antaranya, satu kali, Sayyidah Aisyah R.A. Dalam satu riwayat diterangkan, daripada sahabat Abdullah Ibn Umar. Sahabat Abdullah Ibn Umar mengatakan, Aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah. kepada istri Nabi, Sayyidah Aisyah R.A. Akbirini bi'a'jaba ma'ru'ayti min Rasulullah SAW. Wahai Sayyidah Aisyah, tolong beritahukan kepada aku, bi'a'jaba ma'ru'ayti, dengan hal-hal yang paling menakjubkan, yang pernah engkau lihat, semasa engkau hidup dengan Rasulullah SAW. Hal yang paling luar biasa, apa menurut engkau, Wahai Aisyah? Maka beliau pun menjawab, Beliau tidak sempat dulu menjawab. Beliau pun menangis. Nangisnya pun tidak sebentar. Panjang nangisnya ketika ditanya hal itu kepada Sayyidah Aisyah. Tumakolat, kemudian beliau pun menjawab, Kullu Amrihi Ajibun, setiap keadaan Nabi itu betul-betul luar biasa. Engkau tanya tadi, ceritakan pada aku hal-hal yang menurut engkau, paling luar biasa dalam kehidupan Nabi. Beliau pun nangis panjang, selesai nangis, beliau mengatakan, semua kehidupan Nabi itu luar biasa. Lah yang mana yang mau diceritakan? Kullu Amrihi Ajib, Atani fi lailatihi, Atani fi lailatihi Rasulullah SAW. Tapi kalau ingin cerita, tentu cuma satu. Masa semua kehidupan terlalu panjang. Pernah kata beliau, satu hari Nabi di malam hari, datang di giliran malam itu ke rumahku. Kemudian pada waktu itu Nabi bermalam. Padahal Nabi adalah orang yang paling aku cintai, dan aku sangat suka selalu dekat dengan Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada waktu itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wahai Aisyah, apakah engkau mau mengizinkan aku, Nabi, jumpa dengan istri beliau malam hari, tapi jumpa waktu itu, mengatakan, Hai Aisyah, mau gak mengizinkan aku malam ini, untuk bangkit sholat, jumpa dengan Allah. Maka pada waktu itu, Nabi pun bangkit berdiri. Walam yukthir min sabbilma, Nabi tidak terlalu banyak menggunakan air. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit sholat. Faqara aminal Qur'an, Nabi membaca beberapa ayat Al-Quran. Maka aku pun melihat Nabi menangis, hatta ro'aitu sehingga aku melihat, air mata Nabi telah menetes sampai mengenai tanah. Fa'atahu Bilal, Nabi terus menangis, sampai Bilal pun, yu'adzinu bisolatil qoda, mengmandangkan azan subuh. Panjang. Ini ceritanya tadi, mau tidur malam? Mau tidur malam? Dengan istri, malah Nabi katakan, izinkan aku untuk bangkit sholat. Sampai kapan? Sampai Bilal datang, dan memberitahukan azan subuh sudah masuk. Ini sholat sunnahnya Nabi panjang-panjang. Kemudian pada waktu itu, Bilal melihat Nabi pun menangis, faqala ya Rasulullah, maka Bilal pun bertanya, wahai Rasulullah, atabki, kenapa Tuhan menangis? waqad ghafarallahulak, padahal Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa Tuhan, mata kot damamin dambika wa mata akhar, dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang, semua diampuni. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, afala aku nu'abadan syakura, tidakkah layaknya aku menjadi hamba yang bersyukur? kemudian Nabi pun melanjutkan sabdanya, bagaimana tidak aku ini menangis, kod angzalallahu alayya fi hadihi laylah, baru saja malam ini, Allah menurunkan ayat, Nabi baca sampai 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Nah, ini asbabun nuzul, kapan waktu kejadian turun ayat itu, diceritakan dalam hadis riwayat, Sayyidah Aisyah ketika beliau ditanya oleh, Sayyidina Abdullah Ibn Umar R.A. Kemudian, setelah Nabi selesai membaca 10 ayat tadi, Nabi pun mengatakan, Wailun liman koru'aha, walam yatafakkar fiha, Wailun celah kalah, liman koru'aha, orang yang membaca ayat tadi, walam yatafakkar fiha, tapi dia tidak mau memikirkan, apa isi kandungan dari ayat tersebut. Kalau kita lihat, perhatikan, dibaca, difikirkan, isi daripada, makna ayat yang 10, daripada, ayat terakhir dari surat Ali Imran, ini bisa mengingatkan kita dengan, apa maksud tujuan kita datang ke dunia ini. Nah, memang bukan hanya kiro'ah, membaca itu sudah pahala tersendiri, tapi, terutama ayat ini, bukan hanya sekedar kita baca, tetapi juga renungi, bagi kita yang awam, lihat terjemahannya, renungi makna secara umum, itu pun akan bisa mengingatkan kita dengan maksud tujuan kita datang ke dunia. Penciptaan langit, penciptaan bumi, perhatikan, difikirkan, itu sudah bisa sedikit mendorong kita untuk taat pada Allah. Langit bumi begitu besarnya, dalam beberapa ayat, mereka ketika diperintah oleh Allah, taat, lah kita manusia, bergerak sedikit pun, ini gak akan bisa, kecuali digerakkan Allah, sedikit saja gak dikasih nafas, langsung sudah gak bisa buat apa-apa, makhluk kecil seperti kita manusia, bergerak, gak bisa gerak, ingin berjalan, gak akan bisa berjalan, kalau gak ditolong Allah, lah kok gak bisa-bisanya kita ini tidak taat pada Allah. Langit bumi dipanggil, ikhtiatau'an awkarha, datang ke sini, kata Allah. Taat ataupun tidak, terpaksa ataupun tidak, maka langit bumi mengatakan, atainato'i'in, ya Allah, kami datang pada engkau dalam keadaan taat. Langit bumi taat, tapi manusia yang kecil seperti kita, tidak mau taat pada Allah. Mengenai tafakkur, ini amal paling luar biasa, Bapak Ibu. Tafakkur, mau berfikir sesaat, berfikir tentang, hal-hal yang mendorong kita, untuk taat pada Allah, itu namanya tafakkur. Diriwayatkan dari beberapa, para alim ulama, ada satu riwayat yang ditulis, di dalam, syarah kitab, al-adkar ini, al-futuhatul rabbaniya' al-adkar an-nawawiyah, di sini dituliskan satu riwayat, wahukiyah, diriwayatkan, an-narwajulamim bani Israel, bahwa, ada satu orang, dari kalangan bani Israel, dari kalangan bani Israel itu, biasanya, kalau ada satu orang, yang mereka itu, menyembah Allah, selama 30 tahun, umur-umur, umat terdahulu panjang, jadi karena umurnya panjang, kalau sudah sekali taat, ya taatnya juga panjang, nah bani Israel itu terdahulu, mereka kalau sudah nyembah Allah, paling tidak 30 tahun, al-zalladhu sahabah, maka nanti kalau sudah ibadah, sujud, ruku, panjang ibadahnya, paling tidak 30 tahun, itu akan datang awan, yang akan menaungi dia, jadi zaman dulu itu, kalau taat, itu biasanya langsung dinampakkan, maksiat pun juga sebaliknya, maksiat itu, bani Israel ini dulu, kalau sudah selesai maksiat, dalam beberapa riwayat diceritakan, itu pintu rumahnya itu, langsung tertulis maksiat, apa yang dia kerjakan, terbuka semua, lah kita ini umat-umat, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita ini umat yang disayangi Allah, coba kalau maksiat, langsung dibuka Allah, bagaimana keadaan kita, banyak kesalahan kita, tapi semua ditutup oleh Allah, lah jangan sampai sudah ditutup, kok dibuka, ini kan kita yang bodoh, zaman dulu seperti itu, kalau sudah taat, paling tidak 30 tahun, langsung ada awan yang akan menaungi dia, nampak, ini macam karomah, kalau bahasa orang sekarang kan keramat, karomah, karomah kemuliaan yang Allah berikan pada, wali-walinya orang soleh, itu namanya karomah, zaman waktu itu, Bani Israel langsung ditampakkan, fa'abadallah fatah min fitianihim, maka ada satu orang pemuda, menghambakan diri pada Allah SWT, 30 tahun lamanya, falam tuzilluhu sahabah, tetapi, yang tadi itu, kebiasaannya, biasanya ada di antara mereka, dinaungi awan, nampak, langsung kelebihan karomahnya, lah pemuda ini, tidak sama sekali, padahal sudah berpuluh-puluh tahun, maka ibunya pun, memberikan nasihat kepada anaknya tadi, mungkin ada satu hal, yang terlewatkan, yang engkau tidak perhatikan, dalam masa-masa, engkau ibadah ini, maka pemuda tadi, anaknya pun menjawab, saya tidak ingat apapun, yang terlewat itu, tidak tahu apa, kolat, maka ibunya pun mengatakan, la'allaka, nazar tamarratan ila sama, falam ta'atabir, kata ibunya, coba, engkau perhatikan apa itu, maka anaknya mengatakan, tidak tahu, setelah saya fikir-fikir, tidak tahu apa yang terlewatkan ini, maka kata ibunya, la'allaka, mungkin saja, engkau itu, setiap kali, melihat ke langit, falam ta'atabir, engkau tidak mau ambil pelajaran, maka anaknya mengatakan, oh iya, kita berapa kali melihat langit seumur hidup, entah berapa kali, tidak bisa kita hitung, tapi kita ingin bertanya pada diri kita sendiri, setiap kali mandang langit, pernah tidak berfikir tentang keagungan Allah, dengan penciptaan langit ini, dan nabi sallallahu alaihi wa sallam, hampir setiap malam, nabi itu bangun tidur, kemudian mandang langit, itu yang beliau kerjakan, baca ayat ini, sambil direnungi maknanya, langit, bumi, penciptaan ini, semua adalah, menunjukkan keagungan, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam ayat itu, sebenarnya kita tidak perlu mengucapkan apapun, kecuali baca kalimat itu, sambil difikirkan, Ya Allah, tidak mungkin, ini semua engkau ciptakan, dalam keadaan sia-sia, tidak mungkin, kemudian, dalam ayat itu sendiri, ketika kita sudah membaca ayat itu, dan kita renungi maknanya, maka nanti di ayat-ayat setelahnya, isinya doa, di ayat-ayat setelahnya, isinya doa, Rabbana, innakamangtudakhilidna, rofakoda akhzaitah, Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan, ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya, orang itu kalau dimasukkan neraka, itulah hakikat orang hina, yang dimasukkan surga, itulah hakikat orang yang mulia, Rabbana, innana samyakna munadiyayu nadilil iman, Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami sudah mendengar orang-orang yang mengambil, memanggil kami, mengajak kami kepada iman, An-amilu bi-rabbikum, kami diajak, iman pada Allah, taat pada Allah, mari amalkan agama, fa'amanna, Ya Allah, kami pun mau beriman kepada engkau, Rabbana, faghfirlana, zunubana, Ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa'kaffir anna sayyiatina, ayat ini turun, maka Nabi menangis, ditanya, Bilal, kenapa Tuhan menangis, Nabi mengatakan, baru saja ayat ini turun, dan Nabi melanjutkan, Wailun, celaka, bagi orang yang membaca ayat ini, tapi tidak mau berpikir, tentang apa isi kandungan, di dalamnya, diriwayatkan juga, Bapak Ibu yang mulia, daripada satu orang, ulama tabi'in, namanya Sufyan Athawri, Sufyan Athawri, beliau, annahu sallafal fal maqom roq'atain, beliau satu kali, solat di belakang maqom, maqom Ibrahim, dekat Ka'bah, thumma rofa'a roqsahu ila sama, ketika Sufyan Athawri, solat dua roq'at di belakang maqom, maka selesai solat, beliau mandang langit, falam ro'a al-kawakib, falam ma'ro'a al-kawakib, maka ketika beliau selesai solat, mandang langit, nampak bintang, ketika melihat bintang, hu syia alaih, beliau pun langsung jatuh pingsan, wa kana ya bulut dam mintu li khusnihi wa fikrotihi, bahkan sampai diriwayatkan, beliau itu sampai kencing darah, karena begitu banyaknya berpikir, tentang penciptaan langit dan bumi, nah ini kita mungkin nengok orang-orang soleh seperti ini, kita bilang ini berlebihan, iya berlebihan, karena kita gak pernah mikir, Sufyan Athawri, ulama besar, zamannya itu diatasnya, al-imama syafi'i, terkenal, ulama soleh, termasuk imam mujtahid, beliau itu kalau sudah mandang langit, itu haibah, keagungan Allah, azamatillah, itu langsung wujud dalam dirinya, nah kita biasanya hanya melewatkan, tanpa terkadangan kita ini sadar, apa makna, apa yang terkandung di dalam, tanda-tanda keagungan yang Allah memang langsung tampakkan dalam kehidupan kita, Nabi SAW bersabda, ada satu orang tidur, kemudian ketika dia tidur, bangkit daripada tidurnya, dan dia memandang ke langit, memandang kepada bintang, melihat kepada langit, kemudian orang tadi membaca, kata Nabi, kalau ada orang, satu orang tidur, ketika dia bangun tidur, nengok langit, nengok bintang, kemudian selepas nengok bintang, dia katakan, aku bersaksi, bahwa sesungguhnya wahai bintang, engkau itu ada yang menciptakannya, maka kalau ada orang buat seperti itu, gufiro lagu, akan diampuni dosa-dosanya, nah jadi kadang-kadang, pengampunan dosa itu bukan hanya karena sholat, bukan hanya karena amal-amal lain, nengok bintang, nengok langit, tafakkur, kemudian dia katakan, wahai bulan bintang, aku bersaksi, engkau itu adalah makhluk, punya Tuhan, dan engkau itu diciptakan, maka dia pun akan diampuni, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat lain dikatakan, la ibadatakat tafakkur, enggak ada ibadah yang tinggi pahalanya, melebihi tafakkur, ini tafakkur ini, kita akan sering, mendengarkan tentang keutamaannya, lah kok begitu mulianya, memang, enggak akan bisa orang itu tingkatannya dekat dengan Allah, kecuali dengan dia banyak tafakkur juga, siapa yang mau tafakkur, maka akan hilanglah goflah, kelalaian-kelalaian dalam hatinya, dan akan timbul khosyah, takut kepada Allah di dalam hatinya, di dalam satu riwayat, diriwayatkan bahwa, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, setiap hari, amal beliau itu diangkat ke langit, amal, amal kita, amal baik itu akan dilaporkan, diangkat ke langit, fikur liyaumin, mitru amali ahli al-arbi, pahala, amal Nabi Yunus itu diangkat, itu sangat besar, jumlah pahalanya itu sama seperti amal seluruh penduduk bumi, banyak sekali, lah kok bisa, amal ini tidak akan mungkin bisa dikerjakan, kecuali amal itu berbentuk tafakkur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, karena tafakkur itu adalah amalan hati, Nabi Yunus, para Nabi, para Rasul seperti itu, kenapa amalnya, kok bisa tinggi itu para Nabi, para Rasul, kelebihan mereka punya amal namanya, tafakkur, laki tak umat Nabi Muhammad umur pendek-pendek, kita gak akan bisa sebenarnya ngalahkan amal umat terdahulu, kalau dari segi tahunnya, zamannya, masanya, gak akan bisa, salah satu anugerah Allah ini tafakkur ini, bahkan dalam satu hadis, siri, bukan hadis, satu asar, daripada satu ulama terdahulu, as siri, as yakti, mengatakan, fikrotu sa'atin khairun min ibadati sana, siapa yang mau berfikir sesaat, sesaat itu sebentar, fikir sesaat, khairun min ibadati sana, lebih baik daripada ibadah selama setahun, orang yang ibadah satu tahun, lebih baik lagi orang yang mau tafakkur sesaat, tentu orang yang tafakkur sesaat lebih baik daripada orang yang ibadah setahun, ibadah yang gak pakai tafakurnya, ya kalau dia ibadah juga terus tafakkur, gak bisa dikalahkan, dan kita sendiri merasakan kadang, kita ini kadang sholat saja gak tafakkur, apalagi di luar sholat, lah amal tafakkur gak sembarangan, ibadah kita saja kadang ada lalainya, lah bagaimana kira-kira dengan gak ibadah, maka tafakkur ini gak bisa diremehkan, ini amal yang luar biasa, berkata sahabat Abu Dardak radiyallahu ta'ala anhu fikru sa'atin khairun min kiyamilailatin, bahkan seorang sahabat namanya Abu Dardak beliau mengatakan, fikru sa'atin mau berfikir tafakkur sesaat khairun min kiyamilailatin, lebih baik daripada kiyamul lain, oh berarti gak usah kiyamul lain, ah salah faham itu, karena kalau orang tafakurnya benar, pasti kiyamul lain, maknanya jangan sampai kiyamul lain, bangkit nampaknya sholat secara zuhirnya, tapi hatinya malah gak nyambung, itu gak berguna, tapi belajar kita nyambungkan hati, itu namanya tafakkur, tafakkur sesaat lebih baik daripada orang yang bangkit di malam hari, tapi gak pakai tafakurnya, maka itu tadi, nasihat para ulama, tafakkaru fi khulkillah, wala tafakkaru fi dhatillah, tafakkurlah, berfikirlah kita, mengenai makhluk-makhluk ciptaan Allah, jangan kita tafakkur memikirkan tentang zat-zatnya Allah, karena memang untuk urusan itu kita tidak akan mampu, nah ini tentang bagaimana pentingnya, merenungi makna ayat, ini kita bisa amalkan setiap hari, gak mampu tiap hari ya, seminggu sekali, gak mampu seumur hidup, hadis yang kita dengarkan ini, hadis sohaib, Bukhari juga meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan, paling tidak satu kali tadi seumur hidup, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau tidak yang kedua tadi, doa, Allahumma laka alhamdu, anta qayyimu samawati wal ar, Allahumma ya Allah, laka hanya bagi engkau alhamdu segala puji, anta qayyimu samawati wal ar, engkau adalah qayyim, qayyim itu sama dengan al-qayyum, al-qayyum dengan qayyim, ini satu akar kata dengan al-qayyim, yang mengurusi, ya Allah, engkau lah zat yang mengurusi langit dan bumi, wa mangfihinna, dan siapapun yang berada di langit dan bumi, walakal hamdu dan segala puji hanya bagi engkau, laka mulkus samawati wal ar, hanya bagi engkau milik, engkau lah yang memiliki langit dan bumi, wa mangfihinna dan apapun yang ada di dalamnya, walakal hamdu dan hanya segala puji bagi engkau, anta nurus samawati wal awamangfihin, engkau lah yang memberikan nur kepada, engkau lah sebagai nur yang memberikan cahaya, di langit dan bumi, dan siapapun yang ada di dalamnya, walakal hamdu dan hanya segala puji bagi engkau, anta engkau al-haqku, engkau lah al-haq, engkau adalah zat yang maha haq, haq di sini banyak maknanya, diantaranya memang, ala kullu syai'in ma kholallahu batil, Nabi pernah memuji satu syiir, kata Nabi SAW, sebenar-benar ucapan, yang pernah diucapkan oleh seorang penyair sebelum Islam, ini kalimat ini sebelum Islam, sebelum Nabi diutus, bahkan Nabi belum lahir, kalimat itu sudah diucapkan syiir ini oleh orang Arab, iaitu, ala kullu syai'in ma kholallahu batil, ala, ketahuilah, kullu syai'in, segala sesuatu, ma kholallahu, selain Allah, batil, semuanya itu adalah batil, ini sebenarnya makna kalimat, la ilaha illallah, kata Nabi, yang ucapkan kalimat ini hampir Islam, ini makna kalimatnya, iya, tapi kalimatnya kan tidak, nah ini kalimat ini diucapkan oleh satu orang penyair zaman dulu bernama Labin, maka makna, ya Allah, engkau itulah yang hak, karena selain engkau itu batil semua, yang betul-betul zat yang maha ada, ya Allah, kita ini sebenarnya tidak ada, lah ada kok, ada nampaknya, ya, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi, diadakan oleh Allah, langit itu tidak ada, tapi, diadakan oleh Allah, bumi tidak ada, diadakan oleh Allah, hakikat yang sebenarnya ada itu hanya Allah, selain Allah itu, diadakan, angtal haq, engkau lah yang sebenarnya-benarnya hak, janji engkau itu juga benar, berjumpa dengan engkau itu juga benar, berjumpaan dengan Allah, kematian benar, setelah mati, pasti jumpa dengan Allah, firman-firman engkau juga benar, sorga itu benar adanya, neraka itu juga benar, wa muhammadun haq, nabi muhammad itu benar, wa sa'atu haq, hari kiamat itu benar adanya, Allahumma ya Allah, telahkah hanya pada engkau aslam tu, aku memasrahkan diri, wabika hanya kepada engkau aman tu, aku beriman, wa alaika hanya kepada engkau tawakkal tu, aku bertawakal, wa ilaika hanya kepada engkau anab tu, aku kembali, wabika dan hanya kepada engkau, khosom tu aku, berdebat dengan musuh, jadi orang-orang yang merusak islam itu ya, kalau kita punya kemampuan untuk, bermuhosomah dengan mereka, ya itu dibuat, wabika khosom tu, ilmu-ilmu yang Allah berikan pada kita, untuk mendebat orang-orang yang merusak agama, itu pun juga dari Allah, wabika khosom tu, hanya dengan engkau, aku bisa mendebat orang-orang, yang merusak agama, wa ilaika hakam tu, dan hanya kepada engkau, aku ini kembali, fagufirli, maka ampunilah aku, ma dosa-dosa, koddam tu, dosaku yang terdahulu, wa ma akhortu, dan dosa yang terkemudian, wa ma dan dosa apapun ashrortu, yang aku kerjakan, sembunyi-sembunyi, wa ma a'lantu, dan dosa yang terang-terangan, angtalmu koddim, wa angtalmu akhir, engkau lah yang mendakulukan, engkau juga yang mengakhirkan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak disembah, kecuali engkau, dalam sebahagian riwayat, doa ini ditambahkan dengan, wala hawla, wala kuwata illa billah, bisa dibaca sampai, la ilaha illa anta, tapi ada riwayat lain tambahan, wala hawla, wala kuwata illa billah, lah ini hadirin, bapak ibu, diantara, doa-doa yang sunnah, ini namanya, zikir masnunah, doa yang sunnah, yang diamalkan nabi, ketika bangun tidur, banyak doa bangun tidur, lah itu diantaranya, tadi dua pembahasan, yang kita, baca pada pagi hari ini, baca 10 ayat terakhir, dari surat, Ali Imran, dan baca juga, doa yang nabi ajarkan tadi, Allahumma, lakal hamdu, sampai akhir, lah ini diantara, beberapa doa amal, yang diajarkan oleh, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, nah sebenarnya, ini setiap, potongan-potongan doa, itu ada makna-maknanya, tapi, waktu kita gak cukup, nah ini, kita niatkan, untuk meluangkan waktu, kalau gak diluangkan waktu, gak dicoba, diamalkan, maka, ya sampai umur kita bertambah, sampai tua pun, gak akan bisa kita amalkan, hadis ini, maka, ini bisa kita amalkan, pertama, caranya tadi, dengan dihafal, kalau memang gak mampu, kemampuan menghafal, sudah susah, dibaca, dulu kami pun juga, dinasihatkan, guru-guru, para asatif, dibaca, apalagi kita, kalau sudah berumur, susah menghafal, maka buku-buku, yang seperti ini, itu pentingnya, ada di samping kita, tidur, letakkan buku itu, bangun tidur, bisa kita amalkan, sambil, mengikuti, sesuai dengan, apa yang dicontohkan, Nabi secara sempurna, kalau kita sudah, ngamalkan tiap hari, itu kan nanti, bisa seperti, separoh hafal, tapi kalau ngamalkannya, sekali kan, tidak, sama seperti, baca Quran, Bapak Ibu, tanda kita ini, sering baca Quran, itu baca Quran, itu mengalir, seperti air, setengah hafal, nanti, lah tanda kita ini, bisa menghafal, hafal nanti, tapi tanpa menghafal, ya sering diamalkan, maka itu nanti, akan hafal sendiri, lah kalau sudah agak, separoh-separoh hafal, kan bisa nanti, membaca ayat tadi, sambil nengok langit, tapi kalau belum hafal, ya sambil dibaca, mungkin nengok langit, setelah membacanya, ya tidak apa-apa, sebisa, mungkin, kalau memang betul-betul, kita ini, tidak bisa mengamalkan, mengambil semuanya, ya jangan sampai, juga tertinggal hilang, semua amal tadi, paling tidak sedikit, kita tiru, sebisa mungkin, nah dalam doa ini tadi, kan ada lafad terakhir, yang Nabi ajarkan, fawfirli ma'koddamtu, wa ma'akhortu, wa ma'asurantu, wa ma'alantu, ini kan tu, 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 dalam bahasa Arab itu, artinya saya, fawfirli ya Allah, ampunilah dosaku, ma'koddamtu, dosa yang telah aku dahulukan, wa ma'akhortu, dosa yang aku akhirkan, yang terdahulu akan datang, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, ya Allah, ampunilah semuanya, nah disini, Nabi yang baca, tapi, ini yang harus kita ulang-ulang, Nabi kalau mohon ampun, itu bukan dikarenakan, dosa yang beliau buat, enggak, Nabi itu maksum, Nabi itu sudah diampuni, semua dosa, enggak ada dosanya, lah terus, kenapa kok Nabi minta ampun, nah Nabi diutus ke dunia, ini kan untuk dicontoh, ini tujuannya adalah, ini tujuannya untuk ngajarkan kita, jadi amal apapun yang Nabi buat, hakikatnya itu untuk ngajarkan kita, bukan karena Nabi punya dosa, karena ada orang, baca hadis, baca Quran, ditengok terjemahan, langsung dipahami sendiri, oh berarti Nabi punya dosa, enggak, bukan itu, maknanya, Nabi tidak punya dosa, Nabi dijaga, Nabi beliau adalah orang yang maksum dijaga, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka, doa-doa seperti ini, adalah tujuannya, di ta'limil ummah, untuk mengajarkan kita, karena memang Nabi itu diturunkan ke dunia, diutus oleh Allah, tujuannya adalah untuk, ditiru kehidupannya, dan yang kedua, diantara pelajarannya, kenapa Nabi minta ampun pada Allah, kenapa Nabi itu, selalu doa, mohon, bagaimana kesalahan-kesalahannya, semua dihapus, ini Nabi juga mengajarkan pada kita, jangan sekali-kali, kita itu merasa aman, dengan makrullah, ada ayat, فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا قَوْمُ الْخَسِرُونَ enggak akan mungkin, orang itu, bisa merasa aman, dari makar-makar yang ada ini, kecuali dia adalah orang yang rugi, itu kata Allah, maka di sini juga, maknanya kata para ulama, Nabi itu mau mengajarkan, lah saya Nabi loh, Nabi, dosa enggak ada, itu enggak ada, kalau enggak ditolong Allah, enggak bisa taat, walaupun sekarang taat, siapa yang bisa jamin, selepas itu taat, lah Nabi saja seperti itu, lah ini Nabi mengajarkan kita, lah orang-orang yang datang ke masjid, siapa ya kita, lah tapi kan enggak ada yang bisa jamin, kita bisa taat, terus datang ke masjid, enggak ada, maka tanda orang itu, dia merasa hajat pada Allah, dia itu tidak, tidak sombong, merasa betul-betul, selalu pasti berada di dalam hidayah, maka dia akan selalu membaca doa-doa yang seperti ini, ini kan doa, bukan hanya dalam doa pengunti dur, doa ketika tashahud, yaitu doa tahajud, yaitu hampir semua doa, ada isi doa ini di dalamnya, Ya Allah, ampunilah dosaku yang terdahulu, yang akan datang, yang nampak, yang enggak nampak, yang sengaja, yang tidak sengaja, lah ini kita nampakkan diri kita pada Allah, bahwa kita berhajat, sekarang taat, dan semoga terus dijaga taat oleh Allah, sampai mati, ini makna doa-doa yang dibaca oleh Nabi, dalam kehidupan beliau sehari-hari, lah ini mungkin hadirin Bapak Ibu, yang bisa kita baca pada pagi hari ini, beberapa riwayat, hadis yang diajarkan, Nabi SAW, dalam bagaimana beliau mengajarkan, amalan sehari-hari terutama, ketika bangun daripada tidur, kalau pas bangun tidur, ada doa, ini bangun tidur sedikit bergerak, berjalan tengok ke langit, nah ini di antara, amal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semoga bisa kita ambil faedah, kita niat amal dan sampaikan, kepada saudara-saudara Islam kita lainnya, mungkin sebelum kita tutup, di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan, ada pertanyaan mungkin? Saya kira cukup, demikian mungkin, lebih kurangnya mohon maaf, wa billahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.